Dalam video ini saya akan membahas secara singkat mengenai aplikasi Soundbubble Machine dalam bahasa Indonesia. Di sini terlihat software Ease versi 4.3 saya gunakan dengan data subwoofer dari RCF tipe TTS26-E, E artinya aktif kalau tidak salah di sini. Saya menggunakan data GLL dan ini adalah subwoofer dengan menggunakan 2 komponen 15 inci. Preset yang saya gunakan dalam datanya adalah 30-160Hz yang mempunyai high pass pada 30Hz dan low pass pada 160Hz. Yang saya map atau yang saya lihat covernya di sini adalah Direction Pressure Level, artinya tekanan suara langsung yang dikeluarkan speaker itu tanpa terpengaruh ruangan. Dikalkulasi pada 100Hz 3 oktav. Di sini kita lihat bahwa 2 buah subwoofer yang diletakkan di sebelah kiri dan kanan sebuah stage akan menyebarkan suara yang dapat dibilang kemana saja. Karena ini 100Hz dapat dilihat bahwa warna kuningnya tidak banyak di belakang, tapi jika saya map 50Hz atau di bawah 100Hz, akan terlihat lebih banyak warna kuning di belakang subwoofer itu atau di stage. Selanjutnya dengan sound bubble machine, kita melihat kardioid array di mana 2 buah subwoofer di jajar depan belakang dan kita lihat source quantity adalah banyaknya subwoofer yang kita gunakan. Saya isi 2 dengan spacing atau jarak yaitu 70 cm atau 0,7 meter. Di sini terlihat sound bubble machine langsung mengkalkulasi spacing frekuensinya adalah 122,6 Hz. Yang menunjukkan bahwa itu adalah seperempat wavelength atau seperempat panjang gelombang dari jarak spacing itu. Spacing frekuensi ini seharusnya digunakan sebagai patokan frekuensi low pass paling tinggi. Jadi seharusnya konfigurasi ini tidak dijalankan di atas 122 Hz. Seperti 150 Hz low pass, jika dilakukan itu maka banyak daerah di antara 120-150 Hz yang tidak akan konsisten polarnya. Jadi di sini spacing frekuensinya menunjukkan bahwa di bawah 120 Hz, konsistensi polar akan bagus. Terus, yaitu dalam hal ini saya pilih cardioid. Di sebelah kanan itu terlihat cardioid patternnya, saya pilih cardioid. Jika saya klik calculate atau preview, terlihat di bawah. Dan saya gunakan array orientation yaitu Y. Untuk array orientation X, Y, dan Z ini tidak terlalu dibutuhkan jika pengguna tidak menggunakan sound bubble untuk melihat polarnya. Jadi X, Y, Z tidak perlu diperdulikan. Namun jika kita butuh mengerti di mana orientasinya dan misalnya akan dimasukkan ke program seperti Ys atau sound bubble yang asli, maka kita membutuhkan orientasi yang benar. Jadi di sini kita lihat adanya 2 subwoofer dalam tabel di bawah. 1 dan 2, 1 adalah 0 dan 2 adalah minus 0,7 minus 0,7 menunjukkan di belakangnya sebanyak 70 cm menggunakan delay 2,04 mili detik dan polaritas yang terbalik. Jadi di sini kita bisa melihat susunannya sebagai berikut. Saya menggunakan kedalaman box ini 70 cm dan terlihat terlalu mepet. Sebenarnya kita harus memberi jarak ya di antara belakang speaker yang paling depan dan depan speaker yang di belakangnya. Namun saya gunakan ini hanya untuk mencontohkan saja karena saya akan menggunakan contoh lain yang akan saya tunjukkan di selanjutnya. Namun di gambar ini kita lihat bahwa banyak energi subwoofer, sekali lagi pada 100 Hz, yang tersetir ke depan dan tidak banyak melakukan kepocoran pada stage atau panggung. Di sini adalah perbandingannya, jadi kita lihat paling tinggi adalah kuning itu adalah sangat kencang dan magenta atau seperti pink itu adalah di bawahnya pink, di bawahnya kuning dan merah. Jadi dapat terlihat di stage banyak area yang mempunyai warna magenta atau merah. Namun di sebelah kanan bawah, kardioid array, kita sudah dapat meminimalisasi suara yang bocor ke stage. Dan ini adalah contoh lain di mana sound bubble machine tidak saya ubah, jadi dengan konfigurasi yang sama, namun speaker belakang saya taruh di atas dan saya putar ke belakang, menghadap ke belakang. Jadi dengan demikian, jaraknya masih 70 cm. Sekali lagi saya ambil 70 cm ini sebagai kedalaman per boxnya. Jadi itulah kenapa sebelumnya, di contoh sebelumnya ini saya menggunakan kedalaman 70 cm walaupun ini terlalu dekat untuk contoh ini. Jadi di sini kita lihat, kardioid array masih berlaku walaupun agak berbeda hasilnya. Oke, apakah makin baik, apakah makin kurang? Ya, pertama kita lihat kondisi ruangannya dulu, apakah kita bisa melakukan depan belakang, yaitu cara ideal atau cara ini yang kurang ideal, namun juga berhasil. Dan ini adalah contoh di mana saya tambahkan satu subwoofer lagi, jadi subwoofer bawah dan yang atas menghadap depan, dan subwoofer yang tengah menghadap ke belakang. Konfigurasinya sekali lagi masih sama, di mana subwoofer bawah dan atas polaritasnya positif dan tidak ada delay, namun subwoofer tengah yang menghadap belakang masih sama dengan konfigurasi sound bubble machine yang sebelumnya saya gunakan, yaitu menggunakan 2,04 mili detik dan polaritas yang dibalik. Jadi kita masih melihat di sini banyak energi yang terstir ke depan dan banyak yang terkurangi di belakangnya. Jadi, sekali lagi, ini dapat ditumpuk secara vertikal dan juga dapat dibuat secara horizontal. Contoh terakhir ini saya akan melakukan sebuah contoh di mana teknik ini akan digabung dengan teknik setir yang lainnya. Cardioid Array mempunyai kelemahan di mana banyak low frequency yang akan terbuang energinya, walaupun tersetir ke depan, namun banyak terkurangi karena adanya pembalik pemutaran polaritas. Nah, keuntungannya adalah polar yang konsisten. Polar Cardioid Array biasanya konsisten sampai dengan seperempat wavelength atau dalam contoh ini adalah 122 Hz, jadi di bawah 122 Hz polarnya sangat konsisten. Mari kita lanjut membahas Array yang lainnya. Selanjutnya adalah forward steering atau menyetir ke depan di mana dibutuhkan minimum 3 macam subwoofer yang sama dalam satu sisi atau dalam satu kesatuan untuk mendapatkan hasil yang lumayan bagus. Jadi di sini saya masukkan dalam sound bubble machine source quantity yaitu 3 dengan spacingnya 80 cm antara subwoofer. Jadi di sini subwoofer RCF yang awal tadi kedalamannya adalah 70 cm, di sini saya membuat adanya jarak 10 cm di antara subwoofer. Dan di sini terlihat spacing frekuensinya adalah 107 berdasarkan seperempat wavelength, di sini menunjukkan bahwa kombinasi ini seharusnya di low pass tidak lebih dari 107 Hz. Dan di sini terlihat hasilnya setelah saya calculate atau preview pada tabel di bawah, yaitu subwoofer ini di direct, yaitu pada 0 dan minus 0,8 meter dan minus 1,6 meter di belakangnya, terlihat bahwa subwoofer yang paling depan yaitu 0 adalah yang terdelay. Jadi subwoofer yang paling belakang adalah yang mempunyai delay 0 mili detik. Tidak ada perubahan polaritas. Jadi di sini dengan contoh yang tadi, kita bisa lihat bahwa terlihat banyak energi tersetir ke depan. Jadi di sini bedanya antara kardioid array dan forward steering, kardioid array mempunyai polar yang lebih konsisten. Jadi kalau saya tunjukkan di frekuensi-frekuensi yang berbeda, polar pattern-nya atau dispersinya tidak akan sekonsisten kardioid array. Jadi banyak berbeda-beda dan ada beberapa yang mungkin sedikit menembak ke belakang juga. Namun secara umum energinya di setir ke depan. Delay ratio adalah sebuah cara di mana jika kita dapat mengontrol seberapa lebar lobus suaranya. Saya akan bandingkan itu nanti. Jadi di sini kita lihat antara no delay yang paling awal, yaitu dua subwoofer secara omnidireksional dan yang sebelah kanan bawah adalah dengan forward steering array. Jadi ya ada kontrol di mana di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 macam subwoofer. Jelas bocoran di stage agak lebih tinggi karena kita menggunakan lebih banyak subwoofer. Tapi dapat dilihat bahwa dengan 6 subwoofer dan dibandingkan dengan 2 subwoofer kita bisa melihat banyaknya hampir sama ya hampir sama kebocorannya pada panggung. Jadi kita lihat memang kita sudah menyetir banyak energi ke depan. Dan di sini dengan contoh yang sama saya menggunakan delay ratio 150%. Jadi delaynya berbeda namun susunannya masih sama. Di sini terlihat delay 150% akan menyempitkan lobus suaranya. Jadi dibandingkan dengan kanan bawah itu, kanan bawah forward steering array dengan delay ratio 100% lebih lebar coverage-nya. Dan dengan delay ratio 150% lebih sempit. Jadi di sini kita bisa mengontrol seberapa banyak dan di mana letak audiensnya. Jika letak audiensnya tidak selebar apa yang saya gambar di sini, mungkin memang inilah yang diperlukan. Jadi kita dapat mengontrol supaya dalam ruangan yang lebih bergema bergaung dan mempunyai reverb time yang tinggi dalam low frequency, kita bisa mengontrol supaya suaranya hanya ke audiens saja. Dan di sini dengan delay ratio 50%, jadi delaynya saya ubah lagi, kita bisa melihat bahwa ini mempunyai lobus suara yang lebar. Jadi lebih melebarkan ke kiri dan ke kanan. Dan juga masih mengontrol apa yang terbocor dari panggung. Jadi sekali lagi delay ratio itu tergantung kebutuhan lebarnya audience area. Kita dapat mengontrol lebar lobus suara juga dengan mengontrol delaynya ini. Forward steering tidak dapat dilakukan dengan cara menumpuk atau menumpuk subwoofer dengan cara vertikal seperti yang saya tunjukkan dengan cardio head array. Ini seharusnya dilakukan dengan cara menyusunnya ke depan belakang. Selanjutnya adalah penyetiran elektronik. Seperti yang sering dijumpai pada kolom loudspeaker, produk kolom loudspeaker yang dapat disetir, kita juga dapat menyetir subwoofer dengan prinsip yang sama, yaitu menggunakan delay. 5 subwoofer diletakkan di tengah sebuah arena, sebuah stadium, di mana subwoofer ini dalam 100 Hz dapat meng-cover ke mana saja. Karena sifatnya yang per subwoofer adalah omnidireksional atau menyebarkan suara ke segala arah. Di sini kita lihat sound bubble machine saya set up dengan source quantity atau kuantitas subwoofer 5 buah dan area orientation saya buat Z karena saya ingin melakukan ini atas bawah di dalam program seperti ease atau cat drawing atas bawah biasanya adalah sumbu Z. Di sini saya gunakan spacing 60 cm atau 0,6 meter dan pengguna dapat mempraktekan dan mengukur sendiri apakah perbedaan antara spacing frekuensi jika dilakukan setengah wavelength dan seperempat wavelength. Menarik. Sebuah sesuatu yang menarik. Jadi low pass dapat, flexible dapat dilakukan pada spacing yang berbeda tergantung kebutuhan. Jadi di sini kita lihat adanya array yang setelah saya klik calculate atau preview terlihat array-nya 5 buah tersusun dalam Z direction 1,2 meter 60 cm, 0, min 0,6 meter dan min 1,2 cm semuanya polaritasnya sama dengan delay yang berbeda. Jadi terlihat di sini yang minus dengan Z yang lebih kurang itu berarti lebih bawah. Dengan positif berarti lebih tinggi. Jadi di sini kita lihat bahwa subwoofer yang paling bawah mempunyai delay time 0. kita ingin dalam, maaf saya lupa mengatakan juga di sebelah kanan di bawah array orientation adanya angle atau degree kita ingin menyetir ini 15 derajat ke atas. Maaf saya kurang menjelaskan ini. Jadi itulah kenapa subwoofer paling bawah adalah 0 dan subwoofer semakin ke atas mendapatkan delay yang lebih banyak. karena kita ingin menyetir ini ke atas. Dan inilah hasilnya. Jadi di mana stage-nya di bawah array itu tidak terlalu banyak energi yang tersebar ke situ. Jadi karena array ini sekali lagi tersetir ke atas. Jadi di sinilah electrical steering dapat digunakan untuk mengurangi bocoran pada stage arena ini. Dan hal ini juga sama saja jika subwoofer ada sebuah deretan subwoofer yang harus diletakkan pada kiri dan kanan panggung. Namun pada kiri dan kanan panggung panggungnya itu terlalu besar dan subwoofernya terlalu jauh di kiri dan kanan. Seandainya kita tidak dapat menaruh di depan. Kita dapat menyetir ini ke arah tengah. Jadi ke arah tengah supaya suaranya tidak hanya terpusat pada kiri dan kanan saja. Namun tidak ada yang ke bagian tengah penonton. Jadi inilah konsep penyetiran secara elektronik. Selanjutnya kita lihat perbandingannya. Jadi no delay. Lebih banyak energi yang tersebar di penonton. Maaf, arena. Arena atau panggung. Dan dengan electrical steering 15 derajat ke atas kita dapat membersihkan energi untuk tidak banyak ke arah bawah. Curve array. Kita lihat adanya 5 buah subwoofer yang sering sekali dijumpai. Ini di depan panggung. Dan apa yang terjadi pada 100 Hz? Semuanya memusat di tengah. Nah, inilah yang sering terlihat atau yang sering disebut accidental line array atau line array yang tidak disengaja. Di mana fokus atau lobus suaranya itu terpusat di tengah atau di depan panggung saja. Sehingga orang yang di pinggir tidak mendapatkan hasil tidak mendapatkan subwoofer yang baik. Jadi di sini kita membuat sebuah array dengan spacing atau jarak antara array 1,5 meter. Dan di sini saya menggunakan sound wobble machine dengan mode curve array. Source quantity-nya saya buat 5. Jadi kuantitas subwoofer-nya adalah 5 buah. Saya buat array orientation X. Sekali lagi tidak dipentingkan jika pengguna tidak melakukan prediksi dengan menggunakan software lainnya. Spacing-nya sebelah kiri adalah 1,5. Dan di bawah array orientation, angle degree, ini adalah seberapa arc-nya. Seberapa lebar kita ingin melebarkan posisi ini. Jadi seperti yang terlihat di gambar. Di gambar di atasnya itu terlihat bahwa gambar di sebelah kanan adalah yang warna hitam adalah posisi subwoofer yang aslinya. Dan warna merah adalah terlihat efek delay-nya yang akan membuat sebagai seperti warna biru muda di atasnya. Jadi seperti curve. Curve itu artinya melengkung ya. Dan lengkungan itu mempunyai sudut tertentu. jika dilihat kira-kira dari gambar di atas itu lengkungannya mungkin sekitar sekitar 20 derajat mungkin ya. Jadi sekitar hanya kira-kira saja. Jadi kita bisa melengkungkan ini. Dan ini kita bisa melihat di sebelah kiri, di array dimension, saya gunakan 1,5 meter dan saya menggunakan setengah wavelength untuk menghitung spacing frekuensinya, yaitu 114 hertz. Sekali lagi pengguna juga dapat menggunakan 14 wavelength dan membandingkan sendiri apa yang terjadi pada frekuensi-frekuensi itu. Dan menentukan low pass sesuai kebutuhan. Jadi di sini kita bisa melihat adanya sebuah array setelah kita calculate atau preview adanya 5 buah jajaran subwoofer di mana yang tengah mempunyai delay time 0 milidetik. Dan yang samping jadi nomor 2 dan nomor 4 mempunyai delay time yang sama, nomor 1 dan 5 mempunyai delay time yang sama. Jadi ini susunan ini dapat kita gunakan untuk mengurangi banyaknya amplifier jika memang kita ingin memparalel atau men-seri dua buah subwoofer. Jadi seandainya kita tidak mempunyai amplifier yang cukup. Jadi di sini kita bisa lihat hasilnya dan mari kita lihat perbandingannya. Jadi kita melakukan 90 derajat curve array dan kita bisa lihat tanpa delay di kiri atas banyaknya yang warna hijau jadi warna hijau itu kalau tidak salah ingat adalah 70 dB saja tapi merah itu adalah 90 dB dan ke atas. Jadi kita lihat dengan mendelay kita membuat subwoofer ini mempunyai mempunyai cover yang lebih lebar. Dan selanjutnya mari kita gabung antara curve array jadi apa yang sudah kita lihat tadi dengan cardioid array. Jadi saya akan jadi dari 5 5 buah 5 buah speaker saya akan double jadi 10 buah speaker. Jadi mari kita lompati ini dulu. Jadi di belakangnya saya akan tambahkan 5 buah speaker. Jadi balik ke sound bubble machine saya akan menggunakan cardioid array jadi ini adalah disini saya menggunakan mode cardioid array dengan 2 kuantitas saja 2 buah subwoofer source quantity nya 2 dengan jarak spacing 0,8 meter jadi depan belakangnya 0,8 meter dan kita menggunakan pattern cardioid dan kita kita lihat delay timenya adalah 2,33 mili detik dan polaritasnya negatif. Jadi disini terlihat 5 buah yang di belakang adalah mempunyai polaritas yang negatif atau yang berlawanan dengan apapun yang di depan jadi di belakang adalah negatif dan semua delay tim yang sudah kita dapatkan dari dari sini dari sini adalah curve array jadi curve array itu kan kita yang depan sudah mempunyai delay tim yaitu nomor 1 2,71 mili detik nomor 2 0,6 mili detik 3,0 dan selanjutnya kita copy ke belakang kita copy ke belakang kita copy ke deretan yang belakang namun ditambah dengan apa yang sudah kita hitung disini yaitu 2,33 mili detik jadi semua subwoofer yang di belakang atau yang lebih dekat panggung itu mempunyai polaritas yang terbalik dan delaynya yaitu 2,33 mili detik lebih banyak daripada yang depan jadi kita menggunakan 2 buah teknik dimana kita melebarkan covernya dan membuat banyak membuat membuat supaya supaya kesatuan ini mempunyai polar atau dispersi seperti kardioid yang dapat mengurangi spill atau banyaknya energi di panggung jadi dapat terlihat sekarang ini banyaknya energi yang kurang dari dari panggung dan semuanya terstir ke depan selamat menikmati